Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe Jangan lupa follow instagram viki strip bawah agasaki Silahkan kalian bisa komentarkan id nickname free fire kalian Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas youtube VDA Gaming Silahkan kalian bisa komentarkan id nickname free fire kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini, di next video saya akan memberikan trik atau cara untuk menyelesaikan web event ko naik terbaru Dan juga saya akan memberitahukan cara untuk mendapatkan banyak token sabuk biru dan juga token sabuk orange Nah itu kita sebut dengan cara yang mudah saja Nah sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Nah ini di tanggal 17 April 2021 Ini sekitar jam 10 tadi itu ya Sudah ada web event terbaru Yaitu web event special interface ko naik Dan ada juga br mode itu ya Untuk mendapatkan token sabuk biru ya Token sabuk biru ko naik Nah itu ya Nah itu kalian bisa dapatkan dengan kalian bermain di klasik bermuda ya Ataupun rangkat yang penting di map bermuda Nah ini kita langsung saja cek ke event apa itu namanya ya Event special interface ko naiknya Ini kalian disuruh saling adu pukul ya Nah kayaknya itu kalian disuruh boxing dengan 2 karakter itu ya Ada 2 set bundle Itu set bundle laki-laki dan set bundle perempuan Nah yang dikratiskan adalah set bundle perempuan Ini kalian juga bisa mendapatkan token-tokennya itu Token tugas harian ya Ini akan di reset setiap harinya di jam 4 Nanti akan di reset ya jam 4 pagi Nah itu silahkan kalian bisa selesaikan tugas hariannya terlebih dahulu Dengan cara kalian login terus selesaikan game dalam mode apapun Berikan 300 damage dan kalahkan musuh dalam mode apapun Nah itu untuk mendapatkan token tugas harian ya Nah setelah itu kalian bisa claim semua tokennya Yaitu ada token sabuk biru itu ada 3 Dan juga ada 1 token sabuk orange Nah itu tokennya itu namanya bukan sabuk biru dan sabuk orange ya Cuman saya bicaranya agak susah ya Karena nama tokennya itu panjang sekali Jadi kita sebutnya sabuk orange dan sabuk biru saja ya Biar gampang Ini kita claim-claim dulu Nah ini token sabuk orange Kalian bisa mendapatkan damage lebih besar ya Kalau menggunakan token yang warnanya orange ya Nah ini kalian bisa gunakan untuk saling adu pukul atau adu boxing ya Nah ini kita refresh lagi web eventnya karena ngebug dan ini kita masuk lagi Dan itu ada 3 pilihan penggunaan token Dan ini ada set bundle Set bundle gratisnya ya Itu set bundle ko naik perempuan ya Nah itu juga ada hadiah-hadiah lainnya Seperti backpack dan juga parasut Dan juga ada voucher-voucher Yaitu voucher diamond royal Voucher one pound royal Voucher incubator royal Tapi itu berbeda level ya Di setiap level itu silahkan kalian bisa lihat-lihat sendiri ya Di event kalian masing-masing Nah untuk backpack kalian bisa dapatkan di level 4 ya Kalau kalian sudah mengalahkan yang level 4 Kalau belum ya belum bisa dapat ya Jadi silahkan kalian bisa kalahkan dulu Biar ke level 4 untuk mendapatkan backpacknya Nah ini backpacknya lumayan bagus ya Ini tasnya Dan parasutnya juga biasa aja Dan masih ada hadiah-hadiah lainnya itu ya Untuk mendapatkan set bundle utamanya itu Kalian membutuhkan sampai ke level 7 ya Jadi silahkan kalian bisa kumpulkan lebih banyak token Dengan cara kalian bermain di BR mode atau bermuda ya Nanti saya akan tunjukkan Dan ini kalian bisa lihat ya Ini adalah set bundle utamanya itu ya Yang perempuan Dan ini ada 3 pilihan Ini kita coba yang menggunakan 2 token sabuk biru Itu ada tulisan damagenya ya Untuk 1 token itu kalian bisa mendapatkan 10 damage Dan untuk token orange itu kalian bisa mendapatkan 50-80 damage Terus untuk token biru yang 2 kali itu kalian bisa mendapatkan 15-25 damage ya Jadi silahkan kalian bisa kumpulkan token biru Terus kalian bisa pilih yang pilihan kedua ya Yang penggunaan 2 token biru Token sabuk biru Aduh aduh Ini saya bicaranya agak kebelibet-belibet ya Nah ini kita langsung saja bahas ke cara untuk mendapatkan token sabuk birunya Itu kalian bisa baca dari tanggal 17-2 Mei Itu kalian bisa mendapatkan token sabuk biru dari BR Mode Nah BR Mode itu apa bang? BR Mode adalah map bermuda ya Atau bisa disebut juga bermuda mode Jadi silahkan kalian bisa pilih saja map klasik bermuda Terus kalian bisa bermain di klasik ya Di klasik ataupun ranked Tapi saya sarankan ke klasik saja Terus kalian bisa pilih map bermuda Terus kalian bisa mencari tokennya di map mil ya Dan ini sudah langsung saja ke map milnya Itu kalian bisa lihat saya langsung dapat 1 token ya Jadi silahkan kalian bisa langsung turunnya itu ke map mil Ataupun ke map mana ya Purgatory Ataupun map yang banyak lootingannya ya Pokoknya itu Tapi saya lebih suka di map mil Jadi silahkan kalian bisa cari tokennya di map mil Untuk mendapatkan lebih banyak token Nah ini kita cari tokennya lagi Kita telusuri map bermuda lagi ya Itu kalian bisa dapatkan tokennya itu Cuma di map bermuda ya Nah ini dapat lagi di atas ya Ini kita ambil dulu Itu ya tokennya Tokennya bentuknya biru seperti itu Ada di map Jadi silahkan kalian bisa jelajahi semua map bermuda Ini kita ambil saja tokennya ya Lumayan ini ya Untuk cepat menyelesaikan web event spesial interface nya Nah ini ada musuh Kita kill dulu Kita cari token lagi Ini kita ambil dulu Nah ini pokoknya kalian cukup Jelajahi semua map yang ada di bermuda Nanti pastinya kalian bisa mendapat banyak token Sabuk biru ya Nah itu ya Silahkan kalian bisa cari-cari saja tokennya Nah berarti cukup sekian Saya bicaranya Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya Jangan lupa subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax